Keberadaan lembaga adat atau Paguyuban dinilai berperan penting dalam pembangunan sebuah daerah. Lembaga adat bahkan bisa menjadi modal utama kegiatan pembangunan. Penilaian itu disampaikan Bupati Sekadau Aron saat menghadiri pelantikan pengurus majenis adat budaya Tionghoa, MABT, Kabupaten Sekadau beberapa waktu lalu. Menurut Aron, lembaga adat sebagai wadah, bernahunya masyarakat adat sangat berperan dalam menentukan kesuksesan pembangunan suatu daerah. Paling utama adalah bagaimana peranan lembaga adat dalam membina kerukunan di tengah masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan bisa berjalan maksimal. Masyarakat adat sebagai anggota sebuah lembaga adat juga memiliki potensi dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan usaha berbasis kemasyarakatan. Atas dasar itu diharapkan agar lembaga adat termasuk MABT Kabupaten Sekadau turut serta membantu proses pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah. Bersama bisa bekerja lama berkanding dengan kompeten daerah dalam rangka membangun peribadi secara yang terbaik. Dan saya mesti minta kepada semua organisasi yang terbaik kemasyarakatan untuk selalu berkandung dengan peribadi, untuk membangun peribadi secara yang terbaik. Dan saya memahami betul bahwa teman-teman yang mudah ini yang harus dibuat di depan bisa memahami baik. Di Kabupaten Sekadau cukup banyak lembaga adat yang didirikan. Di antaranya MABT, MABM, DAD, Paguyuban Jawa, Padang, hingga lembaga adat etnis lainnya. Dari Kabupaten Sekadau, Kontributor WTV, Abdusukri mewartakan.